9 DPC PAN yang melayangkan surat desakan agar Hanum Salsabila Rais mundur dari jabatannya sebagai anggota DPRDDI tersebut berasal dari wilayah Sleman Utara yang merupakan Dapil Hanum Rais saat pemilu legislatif tahun lalu. Mereka adalah DPC PAN Cangkringan, Pakem, Ngagli, Tempel, Turi, Sleman, Ngempel, Kalasan, dan DPC PAN Prambanan. Selain dugaan bahwa Hanum Rais yang terindikasi akan bergabung ke Partai Umat yang diinisiasi Sang Ayah Amin Rais, para ketua DPC PAN Cangkringan, Sleman Utara tersebut menilai Hanum Rais tidak mampu menjalin komunikasi dengan para pengurus PAN di Kabupaten Sleman yang menjadi Dapilnya. Seperti yang sudah disebarkan di seberada pertanyaan, memang itu berdasarkan apa yang kami rasakan, ada beberapa hal yang membuat kami melakukan itu sehingga ini untuk mempertahankan marwah PAN, apalagi dengan munculnya isu-isu Partai Padung. Nah ini akan jadi masalah ketika teman-teman DPC dengan semangat PAN-5 memberikan pendampingan, tetapi nanti untuk partai lain. Nah ini kalau dia ingin bertahan, silakan. Tetapi berani kan dia memberikan pernyataan bertahan di PAN sampai nanti mencalonkan di Provinsi 2024. Sementara itu Dewan Pimpinan Pusat PAN telah menerjunkan tim investigasi untuk mengetahui lebih lanjut terkait kebenaran polemik tersebut. Selain memanggil 9 Ketua DPC PAN di Kabupaten Sleman, tim investigasi ini nantinya akan mencari data terkait sejumlah persoalan yang dikeluhkan para pengurus partai di tingkat kecamatan tersebut. Nah ternyata surat itu tadi sesudah kami klarifikasi itu benar dibuat oleh 9 DPC dan ditandatangani langsung oleh Ketua-Ketua DPC yang ada di Sleman Utara itu. Setelah itu kita tanyakan permasalahan yang terjadi, kenapa teman-teman DPC meminta saudari Hanum S.A.S. mundur, itu sudah ada di dalam surat, tadi kita tanya satu persatu yang ranahnya ada di DPC, salah satunya adalah keterlibatan di Partai Umat. Karena di sini ada beberapa poin-poin yang disampaikan teman-teman DPC, tentunya yang kami tanyakan hanya yang berkaitan dengan DPC. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Hanum Salsabila Rais terkait desakan mundur yang dilayangkan kepadanya. Fauzan Ahmad, Jogja TV